Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan bagikan cara cabut kabel 24 pin yang ada di motherboard ini ya. Kalau kita lihat dari sudut bagian sini dan kita cabut, ini susah banget dan keras. Tapi kita harus lihat dari posisi seperti ini. Jadi di kabel ini ada semacam kaitan ya. Jadi ini kita harus lepas dulu, baru kita bisa cabut kabel 24 pin ini dari motherboard. Jadi kita bisa pakai obeng seperti ini, lalu kita coba untuk lepasin bagian kaitan ini. Oke, lalu kita bisa cabut kabel 24 pin ini. Tapi pastikan dulu sebelum cabut, kalian perlu lepasin dulu itu memory RAM-nya. Supaya waktu kalian cabut kabel 24 pin ini, tangan kalian itu nggak kena ke memory RAM-nya. Untuk menghindari memory RAM yang patah atau bengkok selagi waktu kamu mencabut kabel ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian bisa mendapatkan informasi berikutnya, video tips tentang PC, gaming, dan lain sebagainya. Bye-bye teman-teman.